Halo Lur, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya Di video kali ini kita akan review kenal pot murah-murah 100 ribuan aja, yang 1 Ori dan yang 1 KW Kita akan bandingkan dari kualitas, beban dan tampilan Dan fungsinya juga Tonton aja video ini buat yang kepingin cari kenal pot murah Oke, yang pertama ini kenal pot CTS Muffler Saya beli selincernya aja, original Ada logonya original Untuk tampilannya seperti ini, gagah ya menurut saya Dan yang ini adalah kenal pot P KW yang saya beli full dengan selincernya Jadi awalnya saya beli ini Dan lanjut saya beli CTS Muffler Dari tampilan untuk CTS Muffler ini Tingginya 44 cm Sedangkan untuk kenal pot P ini 37 cm Jadi perbandingannya kurang lebih 7 cm ya Lur Dan untuk sarangannya kalau CTS Muffler ini full Ini saya pesan untuk Mega Pro ya Nggak ribet yang penting buat Mega Pro aja Keduanya saya pesan di online seperti itu Dan untuk CTS ini sarangannya rapi Ini lubangnya kecil-kecil, full dan nggak ada sekat-sekat atau rongga-rongganya Dan terlihat seperti bahan yang cukup material bagus alias material yang cukup mahal Dengan harga 100 ribuan termasuk murah menurut saya Dan ini untuk kenal pot P Ini entah full atau separuh Saya nggak bisa jelasin ya Dan untuk lubangnya besar-besar Kalau dilihat ini seperti lubang parutan kelapa lor Dan antara 5 lubang itu pasti ada rongganya Dan ini kalau dibilang separuh juga nggak separuh Karena yang di ujung bagian sini itu cuma sedikit aja Jadi kayak nggak jelas gitu Dan untuk tampilan untuk kenal pot P Ini banyak nggak rapinya ya Di bagian las-lasan banyak yang bocor Ya maklum 100 ribuan kenal pot KW Hasilnya ya seperti ini banyak yang rembes Dan untuk tampilan kotor-kotornya ini karena waktu ya lor Yang penting tampilan detailnya ini yang rembes-rembes Pecah-pecah itu asli dari bawaan Dan terlihat agak buntet dikit lah Sedangkan untuk kenal pot CTS ini Dapatnya rapi sekali untuk las-lasan Dan nggak ada yang rembes atau bocor Dan sangat cukup puas sekali Untuk CTS ini Nanti untuk suara cek sampai akhir video ya lor Biar tahu perbandingannya Untuk CTS ini juga kalau beli satu selincernya juga Cuma 100 ribuan Nggak sampai 200 ribu Kalau harga terakhir saya lihat ya Nggak tahu sudah naik apa belum Dan ada logo CTS originalnya Untuk CTS ini untuk dudukan kenal potnya Memakai dua pelat digabungkan jadi satu Jadi super kuat harusnya Karena untuk kenal pot P yang KW ya lor Ini cuma satu pelatnya Meskipun saya suka bentuknya Tapi karena pelatnya satu ini agak iwir-iwir lor Jadi kalau di player atau di gas itu Rada gerak-gerak terlihat lah Karena memang pelatnya cuma satu Oke kita ukur beratnya ya lor Untuk CTS muffler ini beratnya 1,7 kg Atau 1070 gram Sedangkan untuk kenal pot P ini 970 gram Jadi perbandingannya 100 gram Pas 100 gram Keren lor Bisa pas gitu ya Untuk perbandingannya sekitar 100 gram Dengan tinggi perbedaan 7 cm Buat dulur-dulur yang kepingin tahu Bahan-bahan yang saya pakai apa saja Ataupun kepingin tahu harganya Bisa langsung cek di Shopee Renira 8897 Ataupun di Tokopedia Namanya BPJ Project Dan juga buat dulur-dulur yang Kesusahan cari bahan poles Dan mau order Juga bisa di Tokopedia Ataupun Shopee dari BPJ Project Dan kalaupun gak punya Bisa juga langsung DM di Instagram Bisa pesan lewat Instagram lor Ataupun di WA BPJ Project Ambil aja di IG BPJ Project Oke lor Semoga bermanfaat Dan ini untuk suara CTS Muffler Lure Bersambung... 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 Dan ini untuk suara Kenal port PKW selamat menikmati selamat menikmati tapi kalau saya sendiri mending beli produk murah tapi original daripada beli produk murah tapi KW karena produk original pasti penjual mengutamakan kualitas karena brand aslinya sendiri sedangkan produk KW penjualnya hanya menjual bentuk luarnya saja tapi untuk kualitas belum tentu baik karena KW atau penjiplakan itu tetap salah lur dan pasti produknya gak akan sama dengan original punya brand aslinya jadi jadi